Hai, waktunya saya akan dirang ketidak. Yuk, dapetin dibuai dari aku. Aku, aku. Ya ya katanya. Hari ini spesial banget sobat maya kalau cuacanya cukup panas terik di luar ya, tapi Mary Jamil pengen bikin suasana sobat maya jadi adem dengan mendatangkan salah satu bintang tamu cantik kita yang bakal menyapa sobat maya di udara ya. Meskipun sobat maya tidak bisa melihat sok-soknya, tapi mungkin dari suaranya sudah mewakili kecantikannya. Asik! Hari ini Mary Jamil kedatangan saran sobat. Yeay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam cantik. Ya Allah. Daripada juga cantik. Coba sapa dulu dong sobat maya. Iya, Assalamualaikum. Sobat maya sehat-sehat ya. Nah, masalahnya agak deket kan biar agak keceng gitu. Oh gitu? Biar agak keceng. Sarannya lembut sekali. Iya. Apa kabar sayang? Apagulah Pangestu. Pangestu. Ah, orang Sunda Geningan. Biasanya rias bahasa Sunda. Biasa. Cik, bawa daerah Sundanya di mana? Di Bandung, Kanterogong. Lenggak Selatan. Oh, orang Garut Geningan. Bukan. Itu Bapak Kanterogong. Lenggak Selatan. Bapak Kanterogong. Jalan peta, jalan peta. Jalan peta. Bapak Garut. Eh, kalau Edi Garutnya ada kan ya? Ada, ada. Kalau Garut lebih Tarogong. Oh, Tarogong. Ini kan babakan Tarogong. Oh, Tandanya. Tandanya yang bukan orang Bandung adalah aku kali ya. Aku panggilnya apa nih, Sarah Sopwa? Iya, Sarah Sopwa aja. Ke Teh, Mbak, Mbok. Mbak, Mbok. Teh, Sarah. Otewe dari mana tadi? Aku habis dari Bogor sih, Teh. Tadi perjalanan dari Bogor hari ini? Iya, terus ke Kadeo Kadeo Sebelumnya juga. Ada juga ya? Tapi stay-nya di Bandung? Stay-nya aku di Bogor. Oh, stay di Bogor? Iya. Stay di Bogor sama? Ya, gitu aja, Teh. Oh, emang stay kerjaannya di Bogor? Kesibukan sehari-hari apa? Kesibukan sehari-hari aku lebih ke yang bikin-bikin lagu, kayak gitu aja. Iya, terus kayak gitu, kebetulan aku kan pengen nge-remix lagu begini, jadi aku remix juga, gitu. Tandanya ini adalah karya yang ke-perdana, Teh. Ini karya yang gak sama, perdana. Iya. Yang langsung ditulis sendiri? Enggak. Enggak sih, ini ada penciptanya juga. Ada lebih ke. Maksud aku, aku nge-remix lagu begini, karena kan sebenarnya nyanyi, model, udah kayak gitu, nge-ge, terus nyanyi lagi. Bener, tandanya Sarasofa ini basic-nya awalnya dari, merenggis karirnya dari nyanyi. Nyanyi. Kemudian langsung coba model. Model dari model, kenapa bisa ke DJ? Sama-sama juga sih, Teh. Oh, sama? Iya, sama-sama juga bisa nyanyi, sama-sama juga bisa musik, karena aku kan memang mungkin dari kecil ya, udah umur 3 tahun udah suka musik. Waduh, multi-talentan ya? Iya, bakat. Multi-talenta. Bakat. Bakat apa? Kayaknya semuanya kalau udah bakat, membeda cerita ya. Coba sedikit ceritakan loh, awal perjalanan karir seorang Sarasofa, maksudnya bisa pada hari ini, oke deh gue pilih musik download. Padahal kan sebenarnya DJ ke download kan agak, bukan menyimpang ya, lebih agak, kalau DJ lebih kayak gimana gitu ya. Ada juga loh, yang DJ itu masuk, ada download-downloadnya juga, ada jenis musiknya juga ada gitu. Oh, ada juga? Ada. Tandanya awal meneliti karirnya mulai dari usia berapa nih? Dari mulai SD ya, Teh. Mulai SD? Mulai ikutan lomba, kayak gitu-gitu kan, lupa antar SD gitu. Karena jadi perwakilan dari SD tuh. Wah. Terus nyanyi-nyanyi pop. Masih pop. Iya, gitu. Dini pop, terus antar SD ke luka hat, 17-an. Si Luzanne itu, oh jadi mulai dari tingkat-tingkat daerah dulu. Iya, iya. Terus kayak gitu ikutan lagi, apa, se-Bandu ikutan. Tapi yang ada di, yang diadain sama siapa gitu, aku lupa. Dan tahunnya juga aku lupa gitu, diadain juga. Jadi itu, aku dulu juga ketiga. Wow. Masih deh kayak gitu. Pernah ikutan ke Bali juga, Bali Gotelon gitu. Wow. Masuk sekolah besar. Itu di usia? Kalau gak salah, beresalnya. Wih, mantep ya. Dari situ tanda-nya memang bakat itu diturunkan dari orang tua. Biasanya kan ada tuh ya. Kalau misalnya bakatnya musisi, aku orang tuanya musisi, anaknya gak jauh beda. Kalau Sarah Sapa gimana nih? Enggak sih mamah, gak yang bakat nyanyi, terus papa juga enggak. Yang gimana-gimana. Tapi kakek. 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 Kakek kan dari Jampang ya kan. Udah gitu. Kalau, apa sih maksudnya? Nah, leleng, ngedingnya. Kayak semacam apa ya? Ngedaweeng. Ngedaweeng, iya. Akhirnya dari kakek, menurunkan bakatnya ke seorang Sarah Sapa. Tapi kok bisa kepikiran, oke dia punya bakat, coba di asal gitu. Awalnya dari iseng-iseng. Iseng-iseng ikut ke yang tadi lomba, terus pada akhirnya menemukanlah titik bakatnya. Disupport sama orang tua? Disupport sama orang tua. Disupport sama orang tua. Terlebih sama ada deh gitu. Oh, sama pasangan. Yang pertama sih sama pasangan. Karena kan kalau disupport orang tua, ya berhubung adik aku banyak kan. Jadi fokusnya gak sama aku aja kan. Oke. Dan alhamdulillah aku dapat pasangan yang misalnya ngedukung aku gitu. Ya udah akhirnya. Diperdalam lah ya potensi itu. Ya gitu. Waduh. Tapi gak ada kok deh. Gak ada les vokal. Gak ada? Gak ada. Atau tidak. Itu tadi yang bakat butuh. Oh bakat butuh. Jadi kalau misalnya ada tawaran, gas ken weh ya. Kuih lah. Tapi kasih tips dikit dong sebelum nanti kita berdah karya terbaru dari seorang Sarah Sapa. Kasih tips gimana caranya kita kan misalnya gak ada yang otodidak gitu kan. Kira mengasahnya gimana nih kalau Sarah Sapa sendiri? Kalau aku sih lebih ke yang nonton di Youtube kayak gitu ya. Terus kalau ada orang nyanyi nih. Aku liatin, aku suka. Aku masuk ke lagunya itu. Terus aku nyanyiin kayak gitu. Tandanya lebih ke apa namanya kayak hobi nyanyi-nyanyi pakai microphone. Terus pada akhirnya terasa dengan sendirinya ya. Tapi kalau untuk masuk ke dalam karya pertama seorang Sarah Sapa mau apa sih? Sebelumnya kan katanya bilang ya pernah suka nulis-nulis lagu gitu. Iya. Kenapa gak mencoba lagu yang di karya sendiri? Oke deh gue jadikan lagu untuk diri sendiri. Atau belum pede atau gimana nih? Kebetulan kalau misalkan di Youtube Pribadi, memang lagunya kan pop ya teks. Jadi itu kebanyakan memang nulis sendiri. Ya sama kawan gitu lah ya. Sama dia gitu. Terus udah kayak gitu. Dijadikan lagu. Ada langsung ke apa lagu pop ya. Terus kalau yang ini, ini ciptanya Om Yuka sama Om Indi gitu. Tandanya emang seorang Sarah Sapa ini punya partner sendiri untuk menggali potensi ya. Tapi pada akhirnya memberanikan diri mengambil satu lagu yang memang ditulis oleh seorang. Om Yuka itu. Sama Om Indi. Sama Om Indi. Dengan judul adalah mau apasih. Dan ini bukan mah. Mau apasih. Mau apasih. Mau apasih. Enggak gitu. Mau apasih. Mau apasih. Enakan. Enakan. Aku nadanya berbeda ya. Berbeda yang manja-manja sama nyolot ngegas. Beda ya. Apalagi ini langsung dilabeling sama salah satu manajemen besar naga suara luar biasa. Awal mulanya gimana sih Pak? Bisa pada akhirnya? Oke lagu ini dikasih untuk seorang Sarah Sapa. Awalnya gimana tuh? Lagu ini tuh sebetulnya aku pertama masuk ke naga suara itu Teh. Sebelum lagu ini memang ada lagu yang lain dulu. Cuman di nanti aja dulu rilisnya gitu. Kayak gitu udah kan. Yaudah akhirnya aku udah suka menggait lagu nih. Nah dapetlah lagu ini. Ini pun buat orang loh Teh. Oke. Tandanya ada pilihan beberapa sebelum diambil sama seorang Sarah Sapa gitu? Enggak. Begak ada pilihan. Oh ada beberapa pilihan. Memang aku. Hanya satu. Awalnya hanya satu. Jadi udah kayak gitu aku menggait lagu ini. Ternyata si pencipta lagu. Langsung kok? Iya. Terus pilih aku jatuh cinta sama seorang kamu. Udah sih aku maunya dibawain ini sama pembina. Oke. Terbaik. Dan emang. Untuk bejikinya aja mungkin ya. Mau apasih. Kenapa? Pada akhirnya terjatuh salah mau apasih. Kira-kira ada. Oh my god. Ada artisnya aku di belakang baru dateng juga ya. Embe ya. Embe ya. Ini bawang artis. Iya bawang artis ya. Bosen aku liat ya. Ternyata. Ternyata. Kita lupakan saja ya dia. Lanjut lagi mau apasih. Ada kesulitan gak membawakan lagu mau apasih dari Om Yuki ini? Kesulitannya sih cuman yang waktu itu akunya betulnya lagi sakit juga. Kayak gitu. Aku mikirnya yang dibuatkan itu buat orang lain nih. Ah yaudah seadanya aja gitu. Tapi ya mau gak mau aku kan harus menjiwai lagi itu. Sudah kayak gitu. Paling dicengkok sedikit. Harus manja sedikit. Oke. Emang tapi kan emang vokalnya seorang Sarah Sofa ini agak-agak maja-maja lembut gimana gitu ya. Gimana ya? Iya. Lebih ke lembut mendayu gitu. Kan kalau beri jamnya lebih ngegas ya. Kayak orang ajak berantem gitu. Kalau Sarah Sofa ini. Jadi pengen tidur gitu? Ngedegah gitu? Iya. Asa di pepe. Namun sahur orang seneng asa di pepe pendek. Di parende. Ini sebenarnya makna lagunya apa sih sayang liriknya? Jadi ini tuh ceritanya tentang cowok-cewek pacaran kan. Atau cowok-cewek pacaran. Terus udah kayak gitu. Si cowoknya gak mau ketahuan siku. Jadi dia nonton gimana? Ngapain? Nama siapa? Iya kan? Jadi sering gitu. Video ini dong. Atau kalau gak foto deh. Karena gak mau ketahuan kalau diri siku. Ternyata ketahuan juga akhirnya. Pada akhirnya. Iya. Kayak gitu. Kemudian dilanjutkan atau tidak? Enggak. Yang ada cowoknya kan minta maaf. Kan ada di lirik-lirik. Lirik yang bagian yang? Aku sayang sama kamu. Aku memang salah sama kamu. Sayang tolong maafin aku. Bulan depan aku melamar nanya. Dasar buaya ya bahasanya. Iya. Tapi kalau dari pengalamannya seorang sarang sama sendiri. Tapi pernah gak mengalami sesuai dengan lirik dan makna lagu yang kamu bawain? Pernah gak? Gimana ya? Tapi kayaknya bukan dulu. Itu dulu. Itu dulu. Tapi pernah kan ya? Pernah lah. Tapi dulu ya. Tapi kayaknya sebagian orang juga. Sebagian besar orang pernah merasa. Kayaknya itu gak suka aku juga deh ini. Oh iya? Mewakili lah ya? Mewakili. Jadi si cowok-cowoknya ini dia salah ya kan? Terus coba ngebujuk-gebujuk. Terus pada akhirnya. Minta maaf. Terus dengan janji-janji mani. Tapi pada akhirnya apa? Coba ditinggalkan tetap. Curhat. Curhat bun. Curhat bun. Demben. Bukan lagi. Aduh nanti kita lanjut lagi ngobrol ya bersama. Salah-salah lebih lanjut lagi. Kira-kira pengambilan suaranya butuh berapa lama? Apakah satu tahun? Hahaha. Atau pengambilan videonya butuh berapa window? Nanti Mari Jamil balik lagi. Jangan kemana-mana. Masih tetapi danggut asik-asik ya. Masih danggut Radio Maya Jara. Oke. Tara Sofa kalau untuk pengambilan vokal. Butuh berapa lama kah dirimu? Jadi jam 1 sampai jam 3 sore aja. Hanya beberapa jam saja. Dari jam 1 sampai jam 3. Tandai cuma 2 jam. Iya. 2 jam langsung jebret jadi. Alhamdulillah. Tapi tidak ada kesulitan? Tidak ada sih alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya. Tapi Mari Jamil penasaran nih. Memang awal basic perjalanan karir seorang Tara Sofa ini. Mulai dari pop. Kan kayak tanya ya di awal tadi. Pop masuk ke. Jujur ya. Kalau Meli Jamil bilang penyanyi dangdut itu susah. Iya bener. Penyanyi dangdut itu salah satu genre yang memang susah. Dan tidak semua orang bisa gitu. Gimana caranya seorang Tara Sofa yang memang basicnya pop. Terus tiba-tiba oke. Masuk ke dangdut dengan punya skill yang memang bisa dibilang mumpuni gitu. Awalnya gimana sih? Awalnya sih ya. Gitu deh. Pas waktu lu ngakirin lagunya tuh diajarin dulu gitu. Eh nanti ini ya. Agak dikimrofin dikit. Agak diginit. Kayak gini bukan? Oh bukan. Ulang lagi? Nah gitu. Kayak gini gitu aja. Emang coba kalau misalnya nyanyi lagu ini. Versi di ala poppin. Terus di ala downloadin. Emang perbedaannya gimana? Dicekokin ya? Coba dikit dong. Rapnya dikit aja. Oh kemarin kamu sama siapa? Aku sudah tahu ceritanya bla bla bla. Padahal ku sudah tercaya lagi sayang-sayangnya sama kamu. Oke. Itu versi popnya. Kalau versi dangdutnya coba. Lagu dangdutnya. Kemarin aku sama siapa? Aku sudah tahu ceritanya bla bla bla. Iya bener-bener. Ada perbedaannya ya? Iya. Tapi menurut Asara Soma sendiri masuk dari penyanyi pop yang memang dasarnya adalah pop. Terus tiba-tiba ke dangdut ada kesulitannya. Belajarnya gimana tuh? Pelatihan vokalnya? Iya. Dijakin lagi. Diajarin lagi. Oh oke. Langsung memang on the spot. Diajarin langsung sama si pemilik lagunya. Karena kan kebetulan pemilik lagu ini tuh yang satu lagunya pengen pop. Satunya dangdut. Nah itu dia. Gitu. Si penulisnya nih? Iya. Penulisnya. Oh jadi punya dua genre yang berbeda sih penulisnya ini gitu ya? Iya betul. Kayak gitu. Keren. Tapi kalau untuk role mode penyanyi dangdut suara-suara-suara ada nggak? Kalo buat penyanyi dangdut sih aku sukanya sama siapa? Padahal suwi atau... Coba dikitong nyanyi boleh nggak sih? Kalau ada makanan di meja... Aku sukanya... Oh bukan. Yang mana? Yang apa? Yang mana? Kurang apakah... Ya aku ini... Baik sudah cantik juga sudah... Di matamu... Apa ya itu judulnya? Judulnya apa tuh? Judulnya apa tuh? Ada apa ya? Oh ining-iming. Oh ining-iming. Tandanya lebih suka ke Rita Sugiarto? Sama ini... Siapa lagi? Siapa lagi? Sama Iyad Bustami. Terus kalau kakak-kakak aku yang satu label... Banyak ya? Banyak banget. Banyak. Coba yang Iyad Bustami doang dengan nada yang memang dia tuh... Melongking gitu. Langsung pada kabuk ya. Iya bener ya. Tapi udah... Tapi memang punya kualitasnya memang bagus banget ya. Coba dikit janyi bisa gak sih? Iyad Bustami. Bebas dari Iyad Bustami boleh? Maksud. Yang paling kamu suka lah dari seorang Iyad Bustami lagunya. Masih. Bukan emas bermata yang ku pintar. Yang ku inginkan. Kasih sayang melayangmu. Aaaaaaah. Keren. Tapi bisa dibilang memang muda-mula yang bisa mendalami... Lagi Dangdut ya? Iya. Karena pas udah dikasih lagu ini itu... Aku langsung yang... Apa? Sering-sering gendekin lagu Dangdut. Kayak gitu-gitu. Jadinya terhipnotis lah dengan lagu Dangdut ya? Tapi ada rasa bukan terbebani lah ya. Lebih ke kayak... Oke menjadi tantangan baru bahwa... Dangdut itu kan tidak mudah ya? Ada tantangan baru dong rasanya? Eee... Lebih ke... Ayah udah bih aja sama aja nyanyi ya begitu gitu. Enggak sih. Tapi lebih yang ke... Eh iya kan... Kan kalau dulu pop gak bisa goyang. Iya. Tapi kalau di sini... Eh... Jadi bisa... Apa... Nge-exprirasiin diri gitu. Oke. Kayak gitu ngeliat orang yang goyang karena kita tuh... Ih... Suatu kebanggaan diri sendiri. Ya biasanya kalau misalnya kita goyang cuma gini... Iya. Sekarang udah ada goyang apa? Goyang gebor, goyang paku, goyang palu. Hahaha. Udah. Goyang banget kan? Banyak. Jadinya udah bisa memasuk mulai menyesuaikan ya pada akhirnya ya. Tapi kalau untuk pengambilan video klip sudah jadi atau belum sayang? Sudah. Sudah. Bisa ditonton di... Bocoran dikit dong nanti sebelum kita pada menyerbu YouTube channelnya. Masih bocoran ngambil temanya apa tuh sayang video klipnya? Temanya lebih ke beauty sama ceritain lagu iju. Talent yang terlibat ada berapa orang? Satu. Satu. Hanya dirimu? Oh nggak, dua sama satu yang lagi model. Model laki-laki? Iya. Oh ibaratnya dia itu sebagai pasang anak kamu di video klip itu. Kayak gitu. Waduh. Keren banget ya. Tapi kalau misalnya nih Sobat Maya yang mau pada nanya nih. Aku mau lihat keseharian seorang Sarah Sokwa kira-kira di mana? Penel? Pengen lihat video klipnya boleh di mana sayang? Kalau untuk lihat video klipnya ada di Mega Suara Official Text. Kalau di video juga ada. Terus kalau misalkan untuk... Mungkin tadi di subscribe di diva YouTube-nya. Yang kalau di Instagramnya ada di... Sarah Sokwa.official.underscore.dwm. Kalau untuk official kan YouTube-nya ada di? Sasok di diva. Sasok di diva. Ya itu jadi Sobat Maya tuh. Langsung aja follow Instagramnya sama... Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Ya jangan lupa di share juga. Nah yuk untuk rencana kedepannya. Kita pengen ngobrol panjang tapi ternyata waktunya tinggal beberapa menit lagi ya. Rencana dirimu kedepan setelah rampungnya lagu ini dan sukses? Rencana sih mudah-mudahan bisa nambah ini lagi ya. Karya lagi. Ya gitu. Dan mudah-mudahan cepet lagi ada channel selanjutnya selanjutnya gitu. Biar banyak sekali. Waduh. Ada rencana gak sih bikin... Kan kamu udah terbiasa membuat lagu sendiri ya. Apalagi khususnya pop. Ada punya rencana untuk membuat lagu dangda sendiri atau bagaimana nih kira-kira? Ada. Sudah ada. Sudah ada. Masih eh eh eh. Masih rahsia ya. Masih rahsia dan... Gak penasaran kan. Betul, betul, betul. Pokoknya mah ditunggu ya karya sanit. Pengen nganyi dikit aja. Rapnya dong sayang boleh. Pengen dengerin kita semua langsung live. Kita coba ya tanpa muzik kira-kira suaranya ngenangan atau tidak. Bahayu. Ini dia. Aku sayang sama kamu. Aku memang salah sama kamu. Sayang tolong maafin aku. Bulan depan aku melamarmu. Kemarin kamu sama siapa? Aku sudah tahu jadisannya bla bla bla. Padahal aku sudah berjaya lagi sayang-sayangnya sama kamu. Aaaaaaaay. Aaaaaaaay. Yaaaaay. 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 Seribu orang yang sudah menonton ya di ruang siaran. Hahahaha. Di acara penyebutan mau apa sih ini gimana? Mau apa sih? Mau apa sih? Mau apa sih? Aduh gak bisa ya. Mohon maaf ya Noya. Kita mah ya. Bukan cempe-celem yang manja ya. Ngegas kita mah ya. Jadi susah mau ngomong. Kita mau ngomongnya mau apa sih. Mau apa ya? Mau apa ember ya. Tandanya setelah ini bakal ada karya-karya selanjutnya lagi. Amin insya Allah. Harapan kedepannya setelah lagu ini rampung pastinya. Setelah depannya aku pengennya fokus juga sama yang ini nih. Mudah-mudahan bisa mencerima di masyarakat luas. Amin. Bisa, siapa tau aja bisa jadi membawa dangdut itu ke masyarakat. Wah, luar biasa. Mantap. Mantap. Keren, 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 keren. Ada tertarik lagi mencoba genre selain dangdut untuk menjadi tantangan dalam hidup? Enggak sih. Kayaknya lebih asyikan misalnya. Lebih asyikan di dangdut ya. Apalagi kalau misalnya pandemi sudah berakhir ya. Iya. Dangdut itu menjanjikan. Hahaha. Cuan, cuan, cuan. Dasar wanita ya. Bacur. Opelnya buuuu. Kencang ya. Bacur. Bacur. Pokoknya terima kasih untuk Sarah Sofa. Sudah menyapa Radio Maya FM. Jangan lupa ada ngajak Sobat Maya untuk selalu request karya-karya kamu. Khususnya untuk mau apasih. Coba ajak yuk Sobat Maya. Panggilannya Sobat Maya. Oh Sobat Maya. Jangan lupa untuk semua Sobat Maya. Selalu request mau apasih di Agestara Sofa. Di Agestara Sofa. Di Agestara Sofa. Amin. 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 Sobat Maya yang mohon merah mohon maaf ya. Karena waktunya juga terbatas sayangku. Sobat Maya. Nanti kalau mau yang kirim salam atau mau kirim transporan. Ahahahha. Langsung melalui E-mail Jamil aja ya. Bisa gitu. Rekening listrik ada. Rekening listrik ada. Rekening listrik, token merkannya isi 2 ribu un. Ahaha. Pokoknya buat Sarah Sofa Selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya Ditunggu di Radio Maya FM lagi Untuk karya terbarunya Pokoknya saya harus stay safe sayang ya Dan jangan lupa sobat maya selalu request Karya terbaru dari seorang saratopa Judulnya mau apa Mau apa sih Gitu ya Dengan judulnya adalah Mau apa sih Di 98 Maya FM Bisa sobat maya request di Juget Morena Di download asik maupun di Sundat Asa ya Jangan lupa juga follow instagram Sarasopa di Sarasopa.official DWM Dan juga di youtube Jadi Oke thank you buat sarasopa Sampai ketemu dari kesempatan Terima kasih banyak Pokoknya salam untuk keluarga semuanya disana ya Oke saatnya Sarasopa pamit Sampai jumpa lagi Waalaikumsalam Bye-bye Telepon aku Ada apa sih Ada apa sih Halo Ini berarti radio yang keempat Bismillah ya Masih banyak 32 lagi nih Kita mau ke Bandung Oke stay tune Jum 15.30 ya 15.30 kita bakalan disana Dapetin it away dari aku Sarasopa Mau apa sih Terima kasih Terima kasih telah menonton